selamat datang kembali lagi dengan channel Lipon kali ini saya sedikit membahas tentang transmisi Pajero Spot kadang-kadang masih banyak yang salah cara menggunakannya untuk transmisi Pajero Spot ini sangat gampang sekali ketika anda ingin melaju tinggal pegang di depannya ini ada tombol tombolnya ini dia khususnya untuk turun ke R R itu adalah mundur itu harus dipencet tombol untuk dari R ke N netral sama D untuk melaju itu tidak perlu tekan tombol depan yang ini karena ini hanya untuk R ke P parking itu harus dipencet itu harus dipencet nah karena ini sangat pengaruh jika anda ingin melaju mobil tinggal pencet dari P ke R dari R ke netral sama D itu langsung tidak perlu dipencet kalau anda kalau anda sering memainkan tombol yang depan ini kemungkinan besar nanti rusak nah ini dia ketika anda pergi ke luar kota kalau mau pindah ke manual tinggal geser ke samping nah nanti nah nanti mainnya di padel ship padel ship ini yang ini naik nah contohnya kita lihat di satu kalau melaju di naik lagi jadi dua atau di turunin nah ini sedikit seperti Lamborghini nah pemirsa kadang-kadang ada juga yang manualnya otomatis jadi posisi gagang transmisi di posisi D otomatik kalau kita ingin melaju lebih kencang atau mendahului kita bisa main padel ship secara otomatis dalam tiga detik dia berubah menjadi manual nah ini dia di saat kita ingin kembali lagi ke metik pencet hanya tiga detik tiga detik dia kembali ke metik ini sangat mudah sekali nah ini dia tanpa memindahkan ke manual permanen kalau anda ingin ke manual permanen tinggal geser ke samping tanpa perlu memencet tombol yang depan ini karena tombol depan ini gunanya untuk dari netral ke mundur air sampai ke parking ke parking terus ada rem tangan ini yang elektrik nah ini di off ini nah on nah posisi seperti ini anda sudah parking jadi tidak ada masalah sama sekali nah hanya ini saja yang saya tahu terima kasih jangan lupa subscribe biar ketemu video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi terima kasih